Intro Vernita Syabila, perempuan asal Bandung, mengaku sebagai selebgram dengan followers 69 ribu. Baru-baru ini ramai diperbincangkan karena dituding menjadi selingkuhan Ritchie 5 Minutes. Bermula saat istri Ritchie, Angel Kulbia, mengunggah insestori video Vernita bersama Ritchie di dalam mobil. Setelah video itu tersebar, Vernita mengatakan Ritchie yang menghubunginya duluan dan menyusulnya ke tempat karaoke sampai akhirnya dirinya mengatarkan Ritchie pulang. Vernita mengklarifikasi jika dirinya dan Ritchie sudah 5 tahun mengenal dan sempat hilang kontak. Januari kemarin, mereka bertemu kembali lewat situs dating online dan berakhir Ritchie meminta nomor handphonenya. Vernita mengaku Ritchie hanya sebagai teman. Lewat instastorinya, Vernita pun mengatakan punya bukti yang kuat dan akan memperjelas dirinya bukan perebut suami orang. Kini Vernita menuai banyak hujatan dari netizen. Ditambah lagi dengan Angel memposting foto lama dirinya, Vernita sekarang dihujat sebagai pelakor Oplas. Seperti apa klarifikasi Vernita siabila yang dituding berselingkuh dengan Ritchie? 5 Minutes? Saksikan kisah selengkapnya hanya dirumpi, no secret. Baik, kemarin lagi rame banget ya yang gara-gara ya ada istrinya Ritchie marah karena suaminya dituding selingkuh. Sama kamu Vernita, ya kan? Dan kemudian juga kemarin ya, Ritchie-nya sendiri juga sudah klarifikasi di Instagram-nya. Seperti apa? Coba kita lihat klarifikasi dari Ritchie. Apa sih yang sebenarnya terjadi menurut Ritchie berikut ini? Selamat malam, saya mau klarifikasi tentang video yang terkait dengan kebenarannya. Memang yang di dalam video itu saya, karena pada saat itu saya hilaf dan sebagai pelarian saja. Saya sangat penyesal sekali, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada istri saya, kepada kedua anak saya, kepada mertua saya, dan semua yang terkait dan merasa dirugikan, saya minta maaf. Apabila saya melakukannya lagi, saya siap dengan semua tuntutan istri saya. Terima kasih. Oke, baiklah. Itu sebenarnya yang di video itu ya, yang video itu yang sampai ke istrinya Ritchie. Itu kalian ngapain sih sebenarnya di itu? Aku cuma video iseng doang. Kamu yang video ya, Pak? Ya, cuma dua jam aku hapus, gak tau siapa yang capture laporan sama Mbak Angel. Tapi itu kejadiannya seminggu sebelumnya. Seminggu sebelum akhirnya di posting sama istrinya Ritchie. Jadi itu ceritanya sampai ada video itu tuh gimana? Emang kamu habis dari karaoke bareng sama Ritchie? Jadi gini loh, Ritchie tuh hubungin aku. Dia WhatsApp aku, dia bilang, nanya, dimana? Aku bilang, aku mau pergi karaoke sama teman-teman aku kan. Kita pergi berlima, cewek semua. Dan Ritchie mau nyusul sama temannya. Dia udah nyusul nih? Pengen nyusul berdua, terus nanya tempatnya dimana. Oke, terus? Aku jawab, taunya dia beneran nyusul. Terus? Terus nanya roomnya dimana, masa iya aku usir, yaudah aku. Jadi emang akhirnya karir ke karaoke bareng? Lalu? Terus bisa sampai satu mobil itu? Jadi dia gak bawa mobil. Oh dia gak bawa mobil? Jadi? Jadi si temannya itu pulang duluan. Ritchie disuruh naik krep gak mau. Akhirnya kamu anterin pulang? Iya. Terus kenapa kamu video-in waktu itu? Kenapa kamu video-in? Iseng aja karena, apa ya, udah lama gak ketemu gitu. Oke. Tapi kamu tau kan kalau dia udah punya istri ya? Tahu. Oke, jadi ini dan kamu juga mengklarifikasi bahwa dia yang minta nomor WhatsApp kamu duluan. Ya, karena aku perjelas itu karena, apa ya, istrinya, terus dianya ngakunya ke istrinya, kita kenal di bandara, dan aku nunggu di terminal, terminal buah batu, minta dijemput untuk karaokean. Oh, ngapain aku di terminal gitu loh. Kamu perlu kertifikasi karena dia yang nelfon kamu dan dia yang mau nyamperin kalau dari versi kamu. Sebenarnya dia ceritakan istrinya bahwa seolah-olah kamu yang minta dijemput untuk karaokean bareng. Ini, 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 ini dari istrinya ya, ya. Saya bilang lagi di sini nih, dia nyusul. Katanya situ yang minta nomornya duluan di bandara dan situ malem-malem ngajak karaokean. Hahaha, mau bukti. Dan ketemuan di terminal buah bat, hahaha, ngarang banget. Saya kenal dia di tahun 2013 dan ketemu lagi dia minta nomor WA. Jadi kamu udah WhatsApp-an nih sama, udah chat-chatan sama istrinya? Iya, di DM. Kamu di DM? Karena dia kan, aku nggak tahu ya awalnya temen aku yang kirim bukti dari akun gosip, kalau istrinya Richie jelek-jelekin aku, gitu keluar-keluar di Instastory. Oke, ini ada buktinya ya bahwa memang Richie yang pertama kali DM setelah melihat kamu di, apa, apa tuh namanya, akun online dating namanya ya, alias Tinder. Coba kita lihat mana, ini, mana postingannya ada? Oh, ini dari Instagram Story ya, ini Instagram Story-nya istrinya, gitu ya. Oke, jadi istrinya masih bingung ya, siapa yang menghubungin duluan, siapa yang menghubungin. Tapi emang betul kamu ketemu lagi itu di akun online dating sama dia? Ya itu, buktinya. Emang iya? Ini ya? Gia Dilan suka DM, oke. Itu orang-orang yang fitnas. Tunggu, jadi kamu punya emang punya akun online dating? Punya, si Richie juga punya. Sempat aku hapus, kemarin download lagi karena aku pengen bukti, aku download lagi. Richie punya. Richie juga punya? Aku punya kok. Jadi itu kan situs online dating ya? Iya. Richie punya? Iya. Punya akun di situs online dating? Iya. Iya. Oke, jadi kamu tunggunya di situ. Oke, nah ini adalah gini, ini juga kita mau klarifikasi ya. Setelah istrinya Richie posting bahwa ini kamu diduga adalah pelakor, terus banyak orang yang bilang katanya, oh memang perempuan itu sering godain suami-suami aku tuh, gitu. Apa buktinya gitu loh, jangan, maksudnya aku lagi masalah gini ikut-ikutan gitu, buat ngejelek-jelekin aku, ngejatohin aku, gitu. Oke, kamu tuh sebenarnya apa sih sebenarnya, Fernita? Pekerjaan kamu tuh apa? Aku sering endorse, dan aku, apa sih, salah satu, apa namanya? Anggota partai? Bukan. Apa tuh? Iya, itu. Apa brand ambasador? Oh brand ambasador? Kulit-kulit. 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 Kamu brand ambasador apa di-endorse sama? Di-endorse selama empat tahun. Oh, selama empat tahun dari Klinik Kecantikan. Dia di Bandung. Kayak Selegram di Bandung, gitu. Nah, kenal Richie dulu, dari pas kapan? Dari 2014. Kamu apa waktu itu bisa kenalan sama dia? Emang kamu ngefans sama dia, Kak? Ah, ngefans? Enggak. Apa ya, kenal di mana ya? Kenal di, pokoknya bukan dari Instagram juga sih. Jadi kenal langsung gitu ketemu? Kalau enggak salah, iya. Lupa, sudah lama. Tapi sudah lama enggak kontek-kontekkan. Baru setelah ada di Tinder itu, baru dia yang minta nomor WA kamu. Oke, ini ada postingan lagi dari istrinya Richie ya. Tentang postingan foto kamu yang dulu, gitu. Sampai akhirnya gara-gara itu kamu sama netizen dijulukin sebagai, itulah ada julukannya ya. Tapi yang aku ingin tahu ya, itu sebenarnya Richie itu kontek kamu karena mengenali kamu, dia pernah kenal sama kamu atau enggak? Karena ini muka kamu beda banget loh. Yang dulu sama yang sekarang? Ya, dia kenal karena, apa ya? Waktu 2013 kamu kenal sama Richie? Kamu udah berubah? Udah begitu, itu tahun 2011 ya. Oh, jadi memang penampilan kamu udah seperti ini? Waktu kenal sama Richie, makanya dia kenal. Oh, I see. Terus, betulkah bahwa kamu juga merasa keberatan ketika istrinya ini posting foto-foto lama kamu? Iya, keberatan lah. Kenapa? Iya, ngapain gitu, dilek-delekin sampai kayak gitu. Bisa kan diobrolin baik-baik ketemu bertiga, gitu. Terus jangan sampai lah, maksudnya sayang banget gitu kan, mereka keluarga harmonis. Jangan sampai ada kata perceraian gitu, sayang sama anak-anak juga. Jadi kamu tadi situ ada apa sebenarnya? Nggak ada apa-apa, cuma temen-temen biasa aja, mbak Angel-nya aja mungkin, ya wajar seorang istri ya. Cemburu ya, wajar lah. Tapi padahal sebenarnya kamu tahu kalau dia sudah beristri? Tahu. Dan kamu nggak ngerasa keberatan pergi berdua, nganterin dia pulang berdua? Karena dia yang maksa gimana? Oh, dia yang maksa minta dianterin gitu? Sekalian yaudah aku kan rumah mamah aku sealur, yaudah gitu. Tapi kamu yang ngetir duluan ya, baru aku ngantuk, bilang gitu. Tapi netizen yang kayaknya aku yang nebeng mobil Riki, kegatelan pengen dianterin katanya. Jadi itu adalah mobil kamu. Oke, baiklah. Next. Adik mau kita telpon nggak nih? Selain berikutnya jangan kemana-mana, tetap nih Rupi. Tidak, selain berikutnya. Selamat tinggal, masa lalu, aku melanggar. Maafkanlah segala yang berguraukukan padamu.